Kronologi dan pemicu bentrok maut di PT GNI terjadi setelah seleb TikTok Nirwana Sele tewas. Bentrok maut terjadi di kawasan Morowali Utara, Sulawesi Tengah antar pekerja di PT GNI. Aksi saling serang melibatkan tenaga kerja asing atau TKA dan tenaga kerja lokal di PT GNI. Akibat kejadian tersebut, setidaknya dua orang tewas dalam aksi bentrokan yang terjadi antar pekerja lokal dan tenaga kerja asing atau TKA Cina di PT GNI di Morowali Utara, Sulawesi Tengah. Diketahui sebelum bentrok pekerja lokal menyerukan adanya mogok kerja, menyusul seringnya terjadi kecelakaan kerja perusahaan nikel tersebut. Termasuk soal kasus kecelakaan kerja baru-baru ini, di mana seorang pekerja wanita terbakar di dalam kren yang dioperasikannya. Para pekerja ini menuntut agar dilakukan perbaikan pelaksanaan kesehatan dan keselamatan kerja atau K3 dan kenaikan penghasilan atau gaji mulai Januari 2023. Namun bentrokan terjadi hingga berujung tewasnya dua pekerja PT GNI. Awalnya terdapat pertemuan antara karyawan yang tergabung dalam Serikat Pekerja Nasional atau SPN dan pihak perusahaan pada Jumat 13 Januari 2023. Kabit Humas Polda Sultan Kombes Pol Didi Supranoto mengatakan pada pertemuan tersebut, karyawan yang tergabung dalam SPN memberikan delapan tuntutan pada pihak perusahaan, namun saat itu belum ada kesepakatan. Namun kata Didi, karena belum adanya kesepakatan, karyawan yang tergabung dalam SPN memberikan surat pemberitahuan melakukan aksi mogok kerja. Diketahui, seruan mogok kerja karyawan PT GNI menyusul seringnya terjadi kecelakaan kerja perusahaan nikel tersobot. Termasuk yang terbaru, kasus kecelakaan kerja yang menewaskan seleb TikTok Nirwana Sele. Nirwana Sele tewas terbakar di dalam kren yang dioperasikannya. Mereka menuntut agar dilakukan perbaikan pelaksanaan kesehatan dan keselamatan kerja atau K3 dan kenaikan penghasilan atau gaji mulai Januari 2023. Karyawan lokal menggelar aksi mogok kerja dan masuk ke pabrik untuk mengajak buruh lainnya mengikuti kegiatan itu. Saat di dalam pabrik, buruh asal Cina yang tidak ingin mengikuti aksi mogok kerja malah menyerang sejumlah karyawan lokal melansir dari tribun Palu.com. Aksi pekerja asing itu mendapat perlawanan hingga terjadi bentrok. Para buruh yang terlibat bentrok menggunakan besi maupun peralatan di pabrik. Bentrok kedua kubu itu pun merembet hingga pengrusakan dan pembakaran fasilitas kantor dan armada perusahaan. Terima kasih telah menonton!